Oke guys, balik lagi bersama gue di Meshma Channel ya guys Dan kali ini guys, kita bakalan lanjutin gameplay kita, petualangan kita untuk memainkan game Resident Evil 4 2005 ya guys Itu PS2 nya sih versinya Dan buat kalian yang udah nonton video gue sebelumnya guys, seputar gameplay Resident Evil 4 ini guys Akhirnya kita mendapatkan informasi kalau misalkan kunci yang ada di gereja yang kita butuhkan itu guys Ada di seberang daripada danau yang dihuni oleh Monster Delago ya guys Disitu pun mau gak mau, kita pun harus pergi ke danau itu ya guys Dengan menghancurkan para-para zombie-zombie dan melawan para-para zombie-zombie itu sampai tuntas ya guys Sampai di danau nya guys, ternyata kita itu malah kewalahan guys Ngelawan si Delago ini, yaitu buaya yang memiliki pelaga atau bisa dibilang zombie ya guys Karena ternyata guys untuk pergerakan dia itu tidak terduga guys Gue mati sekali guys disitu gara-gara Ya gue salah belok gitu guys Aturan ke kanan, eh malah ke kiri guys Alhasil gue malah terkena daripada benturan Monster Delago itu Tapi pun akhirnya kita pun bisa mengelarkannya guys, melawan daripada Delago itu guys Setelah itu guys, ternyata si Leon itu merasa lemes guys Atau sakit perut guys, karena dia mengalami muntah-muntah darah guys Dan kalau misalkan kita perhatikan, ini kayaknya itu termasuknya guys Adalah tanda-tanda kalau misalkan si Leon ini udah bisa berubah menjadi zombie ya guys Karena dia itu sebelumnya pernah disuntikin daripada telur pelaga Yaitu virus yang bisa membuat daripada inangnya ataupun induknya itu menjadi zombie guys Setelah itu guys, akhirnya kita pun mendapatkan kunci untuk membuka gerejanya Dan kita pun membuka gereja untuk menyelamatkan Ashley ya guys Dan sekarang kita pun bertemu si Ashley guys Si Ashley ini unyu-unyu banget ya guys Pendek daripada si Leon Dan juga memiliki rambut yang pirang ya guys Warna putih Dan disitu kita bertemu sama si Lord Sadler ya guys Yang menginginkan kalau misalkan dia itu menculik daripada si Ashley itu Untuk mengembalikannya kembali Kalau misalkan virusnya sudah berkembang di dalam perutnya si Ashley guys Dan itu tidak akan dibiarkan oleh si Leon ya guys Akhirnya pun Leon membawa kabur si Ashley Dan perjalanan Leon untuk menyelamatkan Ashley dari tempat ini pun berlanjut ya guys Kemana sih gameplaynya sampai situ ya guys Sekarang kita bakalan lanjutin aja guys Gameplay daripada Resident Evil 4 ini guys Versi 2005-nya Let's go Presa ini kayak aja Langsung aja kita loat game kita ya guys disini Dan disini kita udah sampai di chapter 2 strip 1 guys Ternyata chapternya udah lumayan jauh guys kita guys Langsung aja guys kita loat disini guys Untuk save-save-an gue yang ini Dan sebelum gue loat guys Alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe ke Meshma channel Untuk subscribe dulu ya guys Karena itu ngebantu banget gue guys Biar gue makin semangat untuk upload-upload Seputar gameplay-gameplay Yang masih worth it buat dimainin sampai sekarang ya guys Dan jangan lupa untuk beri like untuk video ini ya guys Let's go aja kita lanjut untuk keluar Daripada save-save-an gue yang 2 strip 1 chapter N ini guys Let's go Yo ini mode profesional guys Pastinya musuh-musuhnya sulit banget ya guys Let's go let's go disini Akhirnya kita mendapatkan si Ashley Graham Anaknya Pak Presiden guys Presiden Amerika Serikat Yo ini Ashley Sangat-sangat ini ya guys Sangat-sangat stylish banget Dia itu masih termasuknya anak kuliahan ya guys Makanya dia itu purluk untuk merias diri dia guys Makanya dia penampinannya seperti ini Di saat-saat kuliah guys Langsung aja disini kita bakal lihat dulu Ternyata disini kondisinya hujan guys Kayak kondisi Pas kita selesai ngelawan si Delago itu guys Yaudah gapapa kita lanjutin deh perjalanannya Chilion akhirnya bertemu lagi sama Tong Yang suka ngeprank kita guys Let's go kita hancurin aja guys Oke dapet ammo lagi guys Ini aduh Untung aja ada slot nih guys Daripada handgun ammo kita guys Jadi kita ambil aja nih handgun ammo Terus juga kita ambil lagi nih Tong Yang suka ngeprank kita guys Yoi dapet red herb Nice banget Let's go kita kombin aja Ya gak bisa dikombin Apa sih kok gini mulu ya guys Gameplay gue Aduh kacau banget deh guys Ya ampun Masa gue harus ngebuang salah satu sih Gak mungkin dong Yaudah deh guys Kita coba buat cek ini deh Ini apa ya Simsalabim Oke dapet duit Nice Nice Darah gue full lagi Gimana buat ngambil itu ya guys Aduh kacau banget Yaudah nanti kita ambil lagi deh guys Kita balik lagi kesini Buat ambil daripada red herb ini ya guys Let's go aja Ayo Ashley Kita pergi dari tempat yang mengerikan ini Tempat pada zombie berkembang biak ya guys Oke gini gue kayak foto guys Sebenernya disini zombie-zombinya itu Memiliki anak gak sih guys Tapi kayaknya sih enggak ya guys Soalnya Ajir ini rame amat Ajir kita udah di kepung guys Waduh kalau begitu Kita tembakin aja dulu ini nih Ini karena mengarah ke bawah guys Yoi kita tembak Kita biarin Ashley diem disini Oh pencet R1 Oke Pencet R1 Biar si Ashley diem guys Kita samperin dulu guys Para zombie-zombie yang Suka banget Ngejar-ngejar si Leon Ini ada Pak Anton guys Hahaha Pak Anton lagi megang-megang obor Lagi pawek Pak Pak Anton ini Oke dia menghindar guys Kita tebak aja Yoi kita tendang Brutal Yoi man Kita tendang lagi Kita pisauin guys Bogongnya Yoi Biar presiden kita masih Udah guys Yoi akhirnya mati satu persatu guys Oke musuhnya belum ada lagi ya Kok cuma lo doang sih Pak Anton Ya Pak Antonnya udah hilang lagi Ya Pak Anton doang guys Ayo Asli ikutin aku Oke disini musuhnya Nggak ada lagi ya guys Oke kita suruh tunggu dulu guys Ya asli di belakang kita Kita pengen ngambil dulu item-item Yang sangat berguna banget ini guys Dapet duit Nice Dapet rival ammo 3 Nice Dapet duit lagi Wah ini si Leon pulang-pulang ke Amerika Jadi crazy risk nih guys Oke kita coba dulu Ngeloat ini deh Kita ngeloat daripada sniper rival kita ya guys Kita X Yoi Kita loat dulu Biar persediaan kita makin full ya guys Nice Oke kita pake lagi nih Handgun ammo kita Terus Nggak ada lagi ya Oke nggak ada lagi Oke kita coba buat kesini deh Tapi suaranya masih serem tau guys Kok takutnya ada musuh Yaudah nggak apa-apa Kita hancur dulu kotak-kotak Yang suka juga ngeprank Daripada kayak tong guys Dapet duit Nice banget Dapet 900 Let's go let's go ya asli Ikuti aku Oke nggak ada lagi Aduh Kok ini item-itemnya Makin berkurang guys Disini guys Eh asli lagi lari guys Asli hujan-hujanan Bareng si Leon Lagi main hujan-hujanan dia guys Oke disini kita jalan lagi guys Kesini Oke Suaranya serang banget Ini kita Tembaknya ada Sang karbun Yoi dapet duit Nice Dapet spinel Kita kumpulkan menjadi bukit guys Spinelnya Ini kok suaranya serem banget sih ya Bentar gue liat dulu Cek map dulu guys Takutnya ada ketinggalan Di belakang gue nanti Oke semuanya Treasure udah diambil ya guys Nice Very nice Leon Oke nice Oke lanjut aja Kita melanjutkan Perjalanan si Leon ini guys Menuju ke desa Untuk pergi ke tempat Dimana Helikopter bisa Ini ya guys Bisa turun Karena Kalau misalkan di desa itu Helikopternya bisa turun guys Soalnya terlalu banyak Daripada Barang-barang Ataupun obstacle-obstacle Jadi ya Ya mau gak mau Kita harus mengikuti Perintah dari si Unigen guys Untuk pergi ke tempat Daripada Helikopternya Bisa turun ya guys Let's go Kita pergi dari sini Si Leon bareng Ashley Untuk pergi ke tempat aman Agar si Ashley bisa sehat Let's go Kita climb down aja Oke kita masuk lagi ke gua guys Ke gua yang memiliki Aura-aura mistis Karena disini Ada penunggu ya guys Yaitu seorang merchant Halo merchant Apa kabar? Apakah kamu punya sesuatu yang baik untukku? Maksudnya kita buka guys Siapa tau dia menjual sesuatu yang sangat-sangat menarik guys Dan ternyata listnya diupdate lagi guys Sama si Babang merchant ini Oke katanya kita Suruh ngambil hadiannya guys Cuma karena Persiden kita full Jadi kita gak bisa ngambil Wih dapet Red 9 Gila gokil Karena persiden kita full Jadi kita gak bisa ngambil senjata guys Aduh Oke deh kalau begitu Ini gak bakal gue ambil ya guys Untuk Red 9-nya Karena Gimana ya guys Untuk persiden gue udah full Terus juga guys Nah for information aja nih guys Gue spoilerin Ternyata senjata handgun itu Sangat-sangat kuat guys Kalau misalkan udah di eksklusifin upgrade-nya Itu bisa bikin kita multiplier guys Atau bisa dibilang Setiap sekali hit itu Multipliernya itu 1,5 apa 2 gitu guys Jadi Lebih ngedamage guys Untuk daripada senjata Handgun kita Kita upgrade Upgrade dulu deh Untuk TMP ya guys TMP kita upgrade jadi Berapa ini Untuk firepower-nya 1,400 0,5 Jadi 0,6 Oke nice Kapasitas kita naikin juga Wih jadi 100 Gede banget guys Rifle Oke lah Kita naikin kapasitasnya ya guys Kita naikin Biar makin Apa ya guys Bisa menopang Daripada peluru yang lebih banyak ya guys Daripada Snip rifle kita Kapasitasnya kita tambahin terus Sampai 9 guys Shotgun Oke lah Kapasitasnya kita naikin lagi ya guys Jadi 8 8 8 Eh 8 Oh iya bener 8 guys 8 Oke duit gue abis dong Bentar Kita sell dulu deh Kita jual-jualin dulu ya guys Karena kita itu crazy rich Si Leon ini sangat-sangat punya banyak harta ya guys Yang bisa dijual Ini ada spinel Kita bisa jual Jadi 6 ribu guys Nice Beer stand gak usah Elegant mess gak usah Ini karena kurang satu lagi guys Untuk daripada treasure yang bisa kita masukin Di slot Yang Bikin nambah duitnya guys Jadi gak bakal gue jual dulu Untuk beer standnya Sama Elegant messnya juga Jangan dulu guys Ini green Gem bisa kita kombin nanti guys Ke Elegant mess gini Jadi kita lanjut aja Untuk ngelakuin tune upnya guys Untuk senjata shotgun kita Biar makin kerasa guys Kapasitasnya makin banyak guys Jadi 10 Nice Nice Oke keren banget ya guys Oke kita cancel aja Ayudah Terima kasih ya bang-bang merchant Udah Menopang daripada Penderitaan Leon ini Menjual Semua senjata-senjata Secara sukarela Kepada si Leon ini Engkau sangat baik sekali Babang merchant Dadah Aku akan melanjutkan perjalanan Tapi Nanti ke depannya Tolong disediakan senjata baru ya Babang merchant Karena Musuh di depan sana Makin susah tau Oke lanjut lagi Ayo Ashley Kita pergi dari sini Tempat menyeramkan Kita lari aja Ashley Karena disini sangat serem Oke disitu ada kotak Kita tembak dulu guys Ini siapa tau ada spinel Oke Ada spinel gak Please Oke gak ada guys Diprank sama lampu Semprong guys Oke ini ada kotak Gak bisa dihancurin Hancurin lagi Oke Asli lucu banget guys Kalau misalkan Dia berlindung daripada Si Leon lagi mau nembak guys Dia tuh kayak Apa ya Merungguk gitu guys Di belakang si Leon Di pundaknya si Leon Eh di pundak di punggung guys Oke lucu banget ya guys Tingkat si Ashley ini Tapi dia tuh sangat beban guys Gak bisa ngapa-ngapain Cuman yang bisa ngikutin Leon Gak bisa megang senjata Kacau banget deh Ini si Ashley guys Yaudah deh Kalau begitu kita Ke atas aja yuk Ashley Lo bisa manjat kan Jangan bilang Lo harus gue gendong juga Buat ke atas Oke dia bisa ke atas guys Oke Ya minimal gak Terlalu ngebebanin Leon lah Kayak gak ada item Ini ada item gak ya Aduh Ashley disitu lagi Ayo sini Ashley Gue pengen nembakin Lampu semprong ini guys Siapa tau ada item Kan kalau ada Yoi ada item Nice banget Dapet spinel lagi guys Let's go Let's go Dapet spinel secara gratis Let's go Kita pergi lagi dari sini guys Aduh Berarti kita pergi ke Tempat village lagi dong ya guys Aduh Aduh feeling gue buruk guys Kalau misalnya kita ke village lagi Kita ambil dulu deh ini Beberapa item guys Yoi Kita dapet duit Nicely done Let's go Ashley Kita pergi dari gereja ini Kita pergi ke tempat village lagi Kita lihat apakah ada banyak musuh disini Tuh kan ada musuh guys Ya raro Ini musuh ini guys Si Pak Botak Pak Botak sini loh Gue incer Eh bukan Pak Anton Ya Pak Anton yang ngejar gue guys Waduh Kita tembak aja pake TMP guys Ya miss 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 semua guys Kita tembak Langsung kita tenang secara barbar guys Mati gak lo Tembak kepalanya Yuk Ini mati satu persatu guys Oke bentar itu siapa ya Suara siapa itu guys Kayak bu ini Bu rohanya guys Kayak lagi Manggil-manggil temennya gitu Waktu buka sudah tiba Eh bukan waktu buka Waktu sahur sudah tiba Eh Bu rohanya nya Gak disamperin guys Sama ininya Sama para zombie nya Karena Yang lainnya Lagi pada gak puasa guys Tanjir lagi ini Dapet item guys Nice Dapet rifle ammo Oke 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 banyak musuh Oke ada musuh Eh Bu rohanya Eh ini bukan buruhanya guys Ini bu Fatima Kita hajar aja guys Bu Fatima ini Yoi Eh Ada lagi guys Parikardo Parikardo megang-megang Garputala sambil berlarian guys Kita hancurin lagi guys Kita pisauin terus Pisauin Pisauin Karena Leon itu kesel Lama para-para zombie Karena dia itu Mengalami penderitaan Yang sangat berat guys Melawan para-para zombie Di desa ini Apalagi pas ketemu Censo ya guys Kesian banget nih Daripada Nasibnya si Leon ya guys Oke kita ke kanan dulu Siapa tau ada item Yang bisa kita ambil guys Yoi Banyak banget Ada kotak segera gaban Ancurin Yoi dapat duit Nice Ribu petas 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 Sudah kayak suara Senjata guys Daripada Apa itu namanya Kurensinya Kurensi itu Mata uang ya guys Kurensi mata uang Daripada Game Resident Evil ini Diam dulu disini Ashley Gue takutnya ada musuh Di dalam rumah ini Disini ada orang Halo Assalamualaikum Permisi pak Pengen nawarin proposal Kayaknya gak ada orang Ayo sini Ashley Masuk Ashley Wih Wah Ashley ini Gagetin aja guys Dia bisa ngedorong Daripada pintu Secara barbar guys Seperti Leon Ini berkat si Leon Suka ngajarin Ngelakuin hal-hal barbar Makanya si Ashley Baru juga Ngikutin Udah ngelakuin hal-hal Barbar Sekarang dapat duit Luan banyak guys Nice banget Tunggu disini Ashley Gue pengen ngecek Dari tempat ini dulu Takutnya ada Musuh yang sangat mengaget Kayaknya Kayak gak ada item Payah banget guys Eh bener dong Anjir kaget Ada Pak Anton guys Eh Pak Anton Pak Assep Terus banget Pak Assep Paduh Aja keribut Pak Assep Aduh kacau Wattah guys Kita hajar lagi guys Ini tempatnya Luan Ajir Ada pelaga Ajir Ada pelaga guys Pelaganya hidup Oke kita tembak-tembakin guys Pelaganya Kita pake Daripada sniper rifle ya guys Tembakan brutal Eh udah kena loh Iya aku gak kena Ya Please please Rip em Rip em Kita pake shotgun aja guys Jangan sampe si Ashley Dihajar guys Wih gila Oke Enak banget guys Pake shotgun Langsung mati Pak Assep Langsung terkapar Di bawah tanah guys Eh di atas tanah Ayo Ashley Ngeliatin doang lu Bukannya Nyorakin gua gitu Biar semangat Dia malah Mandang gua Agak serem banget Si Ashley Ashley Gue tembak lu Takut ya guys Oke jangan-jangan nembak Daripada Ini ya guys Subject daripada Untuk misinya guys Karena itu gak baik guys Malah bikin kita sengsara Kita pergi lagi disini Kita menelusuri Daripada tempat Apa ini guys Tempat desa Zombie Oke lanjut lagi Kita pegang aja dulu Senjata shotgunnya Ini kayaknya ada orang nih Halo Assalamualaikum Missy Pak Minta beras Halo Kayaknya gak ada musuh ya guys Ayo Ashley masuk ke sini Yuk 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 Serem banget di luar Ngeri Oke Kita ambil dapet duit guys Seribu petas Oke tunggu dulu disini Ashley Takutnya ada musuh Di dalam sini Ayo Permisi Oke Oke Untuknya gak ada musuh Ashley Kamu bisa ikuti aku lagi Ashley mana Ashley Oke ini Ashley Eh eh Mau ngedorong gue sih Ashley Gue pengen ngancurin Tong Yang suka ngeprank ini Karena Oke Kita gak di prank guys Kita dapet duit lagi Seribu petas Nicely done Kita lanjutin lagi deh Ashley Ah bosan disini mah Kita gak dapet apa-apa lagi Tau tuh Gak ada item lagi Kita pergi lagi dari sini deh Karena ini densanya Sangat-sat memiliki Aura-aura mistis Sekali Eh ada musuh tuh Ada Bu Fatima guys Lagi megang pawai obor Lagi megangin obor Bersiap-siap untuk melakukan pawai obor Dia guys Kita tembak kepalanya guys Yoi ada dua dong Ada Parikardo Iya Parikardo guys Parikardo Tuh Parikardo disini tuh Tuh Parikardo tuh guys Kita tembak aja Parikardo Yoi kena nice shot Kita reload dulu dong Bener-bener guys Musuhnya gak jatohin Daripada item lagi disini Aduh Gue dibuat miskin Nama para-para zombie Kacau Yaudah kita pergi lagi Ada orang gak sih di dalam sini Kayak ada suara loh guys Bentar Tunggu dulu Ashley Gue takutnya ada musuh Permisi Paket Oke gak ada orang Nice 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 Kayaknya gak ada item disini Di meja gak ada apa-apa Ya masuk ke sini deh Ashley Buset dah Kenceng amat Nih gak gebrak ya guys Ashley ini sangat-sangat memiliki jiwa yang Mudah banget ya guys Suka menghancurkan replop pintu juga Seperti Leon Leon kan gak pernah abis jiwa mudanya Ini jiwa mudanya udah dibawa guys Daripada dari RE3 dia guys RE3 atau RE2 RE2 guys Dapet TMP loh Aduh TMP lagi TMP lagi guys Udah gue reload dulu deh TMPnya guys Tuh Dapet peluru TMP guys Aduh makin full aja dong Persediaan gue 50 lagi Oke lah cukup lah guys ya Gak apa-apa lah Gak pernah gak dapet ya guys Nanti malah Kalau gak dapet juga ngeluh Dapet ngeluh Gimana sih ini Mesh match Serba ngeluh guys Mesh match ini Serba Gak bersyukur Aduh jangan kayak gitu ya Mesh match Kita harus tetap bersyukur Walaupun persediaan kita full Harus tetap bersyukur Oke bentar-bentar Kita ngambil item-item disini guys Kita berkelana di desa Daripada desa zombie ini Siapa tau ada item-item Yang bisa kita ambil ya guys Kita turun ke bawah deh Iya deh Kita bosan ya guys disini Karena gak ada sesuatu lagi Yah elah si Ashley Minta digendong guys Dia gak bisa turun secara cepat Makanya dia minta digendong Manja banget si Ashley ini guys Nih gue tembak nih Oke lanjut-lanjut Ashley Kita naik ke atas itu dulu Tapi kamu nungguin di bawah aja Karena ini melelakan Karena gue gak mau ngegendong lu Apa Nangkep lu dari atas sana Lu tinggi banget Kamu tunggu di bawah sini aja ya Kalau misalnya Eh kok ada musuh Yah Ashley ada musuh Ashley Ada musuh lu bentar-bentar Ada suara arah hero guys Dimana tapi ya musuhnya Mana-mana-mana-mana Kok gak ada ya Oh itu Pak Anton Pak Anton lagi melakukan ini guys Lagi lari maraton Menggunakan segar putala Ini termasuk Ini gak olahraga baru Pak Anton Sini Ancurin kakinya guys Yuk Kira semuanya mati guys Zombie-zombinya di desa ini Dan tidak menjatuhkan Daripada item sedikit pun Aduh Menderita sekali Yaudah Tungguin dulu Ashley di bawah ya Karena gue pengen ngecek dulu Di atas sini Siapa tau ada item Yang sangat berguna Untuk si Leon Ya ternyata Spinel doll Tapi gak apa-apa I'll take it Gak jadi masalah Yuk nice Kita turun lagi ke bawah Yuk Ashley ikuti aku Ikuti aku Let's go Eh ada beer trap guys Ini nih yang bikin Si Ashley jadi Terperangkap Kalau misalkan Gak kita ancurin guys Beer trapnya Makanya harus di ancurin dulu Baru kita bisa Next Flash guys Eh next Next tempat guys Oke lanjut lagi Oke untung udah di ancurin Beer trapnya di depan Wah ada musuh guys Banyak banget Tuh Oke ada pak Ini guys Pak Asep Pak Asep lagi Anjir ini suka banget Ngelakuin ini Apa way over disini guys Tebak aja Pak Asep guys Yuk Ya kira masih satu persatu guys Semuanya Let's go Let's go Eh aduh Hampir aja si Ashley kena guys Serem banget dah Please Ashley Jangan ngebebanin Leon Leon kan gak punya salah Sama kamu Kenapa kamu nyusahin terus sih Nanti Gak dikasih ke Eh gak dikasih lagi Gak dibawa ke tempat Bapak kamu loh Nanti kamu bakal aku Tinggalin loh Sama Para zombie zombie ini Benarnya Udah sih semuanya ini guys Semuanya kita udah ambil Let's go aja Langsung kita pergi ke tempat Selanjutnya Eh ini bisa kita masuk Sini gak sih Eh gak bisa ya guys Nih ke dalam sini nih Ini gak bisa nih guys Gue harus ingat Ini gak bisa kita masukin tuh Tadi tempat yang itu tuh Jadi ya Gak perlu sih Langsung aja Kita pergi ke tempat selanjutnya Daripada Pergi Ke Tempat Helikopter berada guys Ini rusuh banget lah Kita tembakin aja guys Oke semua pelangkap Sudah Yaelah Ilang lagi guys Item-itemnya Pada gue mau ngambil tadi Eh malah ilang guys Ya kacau banget Sudah gak apa-apa ya guys Leon akhirnya sedih Gak bisa ngedapetin item Yang sebenarnya bisa diambil guys Leon pun gak bisa tidur Semalaman ini guys Dia lebih memilih untuk Pergi bersama Ashley Untuk menyelamatkannya Daripada memilih item lagi guys Karena itemnya full-full mulu Wah ini bisa dimasukin Si Ashley ke sini guys Kita pinta dulu deh Kita belum mau masukin Kedalam situ ya guys Si Ashleynya Karena kita itu pemberani Kita bisa menjaga Seorang wanita Tanpa melakukan hal kotor Seperti itu guys Harus membiarkan Si Ashley masuk ke tempat sampah Gak akan kulakukan itu Oke ada musuh di depan guys Ada Pak Anton Pak Asep Pak Anton di bawah Pak Asep di atas Nah Ini kita tembak yang mana dulu ya Kayaknya Pak 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 Anton dulu deh Pak Anton ini ya guys Yang lagi Lagi wandering Atau lagi melihat-lihat ya guys Sekitarnya Kayaknya ini susah banget ya Nice Kena satu Kena semua Ada musuh Dimana itu Kita tembak lagi Pak Asep guys Oh disini guys musuhnya Yo i kena nice shot Enak banget guys Tembakin secara barbar disini Kita isi dulu Sniper kita Bentar Oke gak ada siapa-siapa Gak ada suara Oke nice 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 Aman-aman sentosa disini guys Oke kita ambil dulu guys disini Persediaan kita Oh disini ada tong guys Leslie diem disini ya Jangan kemana-mana Ambil daripada duitnya guys Let's go Oh ini ada ini guys Ada surat Oke kita baca dulu ya guys Kita memahami daripada Isi suratnya dulu guys Oke Oke ini katanya Oke Menarik ya guys Sarah dan pihak ketiga katanya guys Daripada surat ini Oke The wereblood of Sarah still unknown Oke katanya Dari mana asalnya si Sarah ini Masih tidak diketahui guys Most likely he is using All secret passage to take him By his grandfather Who used to hunt in Oke katanya Sepertinya Dia menggunakan daripada Jalan rahasia Yang dia ketahui Dari Kakeknya guys Yang digunakan Untuk berburu Di daerah sini Yang udah lama banget katanya guys Oke I'm very certain That he is hiding Our property somewhere In the forest Oke Oh ini surat Daripada ini guys Surat daripada zombie Zombie yang punya ini guys Ternyata oke oke Katanya Katanya zombie ini Katanya aku sangat yakin Benda-benda kita itu Disembunyiin sama si Sarah ini Di tempat ini Katanya guys Oke If Jika Kakeknya Masih hidup Aku akan menggunakan Dia Atau menggunakan kakek ini Untuk Mendapatkan si Sarah Katanya guys Oh begitu Oke Si Louis Sarah ini Emang suka Apa ya guys Menggunakan jalan-jalan rahasia Makanya dia gak Selalu keliatan guys Di pas gameplay Si Leon ini Amasih Ashley Begitu ternyata Kayaknya make sense lah Kayak katanya But how did he find out About the egg injected Into his body Oke katanya Tapi bagaimana Dia menemukan Cara Eh menemukan cara Ya menemukan Mengetahui lah Mengetahui Kalau misalkan Telurnya itu Sudah diinjek Ke badannya guys Oh ternyata si Sarah itu Sudah dimasukin ya Badannya Oke katanya lagi And the fact that he was able To remove it Before it has Oke Menarik banget ya guys Dan ternyata guys Ini katanya Dan faktanya Si Sarah ini Sudah melepas Daripada Bukan melepas ya Atau menghapus Daripada Virus zombie nya Sebelum Menetas guys Katanya guys Keren banget si Sarah ini guys Punya Skill untuk melepas Daripada Ini guys Virus zombie gitu Keren banget ya guys Si Sarah ini Terus katanya Another factor That concern me Is that Sarah Escaped with our property Just before The American agent arrive I don't believe That was just a coincidence Oke Bentar guys Gue pahamin lu Hmm Jadi katanya Si Sarah ini Kabur Dengan item yang Dia punya guys Atau zombie-zombie Yang punya guys Yang dipunya Sama zombie Oh jadi Zombie ini Sangat menginginkan Item itu guys Oke Bentar Just before Oke Jadi si Sarah ini Kabur dengan Item yang Dia punya Saat pas banget Si Leon dateng Katanya Aku tidak percaya Dengan Kebetulan ini Katanya guys Kata si zombie-zombie Ini guys Oke There has to be another Player involved In this Katanya Mungkin Mungkin Saja Ada seorang Seseorang Yang Terlibat Dalam ini guys Oh Yang terlibat Dalam ini kali ya guys Dari Pelarian si Sarah ini guys Oke 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 In order to settle This whole situation We have to capture Sarah and wait For the effect Of the drug To wear off Before we inject Him with another Menarik banget nih guys Jadinya guys Katanya untuk Meredah daripada Situasi ini Kita harus Menangkap si Sarah lagi Kata para zombie ini guys Menunggunya Daripada Efek obat ini Hilang katanya Efek obat yang ada Di Sarah ini Hilang katanya guys Sebelum Para zombie ini lagi Menginjek Atau memasukkan Daripada Virus zombie Atau telur zombie Telur virus zombie Gitu lah guys Oh Jadinya ada efeknya guys Atau bisa dibilang Gak bisa langsung Hilang gitu loh Virus Eh virus Efek obatnya itu guys Oke keren juga nih guys Obat yang dimiliki Daripada zombie guys Jadi kenapa Gak dipake sama zombie nya guys Mungkin zombie nya itu Udah terlalu enak ya guys Udah terlalu nyaman guys Sama Daripada virus Pelaga ini guys Lucu juga ya guys Daripada cerita ini Nah katanya itu Tunggu daripada efek Daripada Obatnya ini hilang dulu Baru Si Sarah ini bisa Disuntik lagi Sama Telur yang lain Katanya guys Oke kita next lagi Oke Once this is done Whoever Whoever is behind All of this will surface Nobody shall interfere With our plans Those who shall Suffer Suffer Consequences Oke Oke Katanya Setelah itu Terlah berakhir Setelah itu selesai Katanya Oke Siapapun yang ada Di belakang sini Katanya guys Akan muncul Katanya guys Mungkin Treat party itu ya guys Atau bisa dibilang Pihak ketiga ini Tidak satupun Yang bisa mengganggu Rencana kita Daripada zombie ini Katanya Those who do Shall Suffer 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 Oke katanya Mereka akan Merasakan Apa ya Penyesalan Bukan penyesalan guys Lebih tepatnya Kesengsaraan Dari Konsekuensinya Oke Oke Paham Oke deh Kalau begitu guys Ternyata si Sarah ini Memiliki item Yang disembunyi Nama dia guys Dan si Sarah ini Ternyata suka banget Pergi Menyusuri Daripada Jalan rahasia Yang diberikan oleh Kakeknya Ternyata guys Sama Si Sarah ini Ternyata udah Lepas daripada Virus zombie nya guys Yang disembuhkan Daripada Obat yang Dicuri guys Dari si zombie Si Sarah ini Nyuri obat dari zombie itu Biar Bisa dibilang Bisa dibilang Biar Virusnya itu Hilang guys Daripada badannya Si Sarah ini guys Si Silwis Sarah Dan katanya juga Ada pihak ketiganya guys Disini guys Cuma pihak ketiga ini Ngapain ya Agak kayak posigo ini guys Pihak ketiga itu siapa Gitu loh guys Oke udah cukup Untuk memahaminya guys Daripada surat ini Kita pergi lagi Dari sini yuk Ashley 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 Kita pergi dari sini Bentar ini kok Di dalam gak hujan Di luar hujan Ini agak unik sekali ya Ashley Kamu kebasahan Ya kesian banget Nanti kamu masuk angin Kesian Kesian Oke kita lanjutin aja Yuk Ashley Kita pergi dari sini Kita menuju Ke tak terbatas Dan melampauinya Kita pergi sini dulu deh Siapa tau ada item ya guys Sangat berguna Untuk kita Oke ada item lagi Disini Gue takutnya ada zombie Yang mengagetkan lagi guys Karena gue gak siap Disini gak ada Ada box nih Ada tong yang suka Memprank si Leon Kita ancurin aja Karena kita gak suka guys Sama tong-tong yang Memprank si Leon ini guys Disini ada tong Kalau gak salah ya Betul Kita ancurin aja tongnya Dapet duit lagi Nice nice Kita pergi lagi dari sini Oke kita lihat-lihat lagi ya guys Disini Kayak ada zombie ya Ini sepi Oh ada guys Wih kok tiba-tiba ada zombie di atas guys Bentar Ini sangat-sangat mencurigakan zombie ini guys Ada bu Fatima guys Hihihi Bu Fatima Oke ada Pak Ricardo juga guys Di bawah kita tembak dulu Pak Ricardo nya Sama Pak Bu Fatima ini guys Dia lagi nyantoy Eh ada dua orang Siapa itu Yang Ngeriakin gue Tapi gak ada wujudnya Wujudnya gak ada guys Oh ibu-ibu yang Ngeriakin gue Oke bentar ya Asli tunggu disini dulu Apa yang lihat-lihat dulu disini Oh ada banyak guys Wih rusuh banget ini Kita lemparin bom aja guys Yah loh Gak mau ah Gak mau bom Bom gue tinggal sedikit ternyata Oke nice Kita tembak aja Langsung kita kasih Ini guys Kita Serangan seribu Yoi Ey Oh itu aja pelaganya Langsung mati guys Oke nice Mati satu persatu guys Let's go Di atas ada item Yaudah Asli Kita biarin dulu Di belakang ya guys Asli Kamu tungguin ya Di belakang Kamu jangan kemana-mana Karena gue pengen ngambil item Karena prioritasku itu Sebenernya bukan dulu Prioritasku itu sebenernya Adalah item Kita ambil itemnya guys Yoi Dapet rifle ammo guys Nice Nice Kita pake rifle ammo lagi Eh rifle ammo Rifle Apa ini namanya Rifle Rifle sniper rifle Kayak di bawah ada Ada musuh guys Lagi menunggui kita Kita tebak aja Waduh masih hidup Ah ini jadi ini Pelaga mulu guys Tembak aja pelaganya Yoi Mati satu persatu Para zombie-zombie pelaga Zombie-zombie pelaga Kita ganti item dulu Kita back Langsung kita pungut item-item Yang tersisa disini guys Karena kita gak mau Kehilangan ataupun Meninggalkan item yang kurang Eh atau Item yang tidak kita ambil lagi Oke kita dapet Amut tapi full lagi Sialan banget dah Oke lumayan bisa diambil guys Kita tungguin sini aja dulu Ashley Ya 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 Oke hampir aja guys Ini kena Daripada Apa ini guys Hmm Beer trap Ya beer trap Sangat Sangat lusuh ya guys Beer trapnya Dapet ammo lagi Aduh yaudah Kita nge-reload dulu Kita nge-reload Daripada senjata ini Biar presiden kita Bisa lebih banyak ya guys Terus Kita reload ini juga Jadi sembilan kan ya Oh sepuluh Oke nice Terus Kita reload ini juga Tetap juga guys Masih kurang Gue gak bisa ngambil Daripada item ini Handgun gue Ya ampun Yaudah deh Kita taruh disini dulu Kali ya guys Karena kita Aduh persediaan kita Full mulu guys Senangkan merchant Gak jual briefcase baru Yang bisa menopang Item-item kita Lebih banyak guys Ya elah Dapet ginian lagi Bagus banget lagi guys Aduh kacau banget dah Udah gak apa-apa Ya Ini lupa gue jual lagi guys Kacau banget dah Oke kalau begitu Kita lanjutkan perjalanan Oke gini ya Ada item Kita hancurin dulu nih Ada boobie trap Hancurin lagi Kotak sini Dapet juit 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 Kita ke atas Kita ke atas aja guys Oke disini ada si Ashley Ayo Ashley ikuti aku Kamu jangan kemana-mana Kamu harus ngikutin Eh ngikutin Leon Dari belakang Kamu jangan suka Pergi kemana-mana Ashley Awas aja kalau kamu Pergi kemana-mana Ini Ashley ini Maja banget guys Turun dari tangga aja Males Ke bawah aja Males Kacau Dasar Ashley Kita lanjutin perjalanan Si Leon guys Bersama Ashley Untuk pergi Ke helikopter Untuk Memindahkan Ashley Dari tempat ini Oke kita reload lagi Item gue masih Kurang untuk Biar dapetin handgun Emang di belakang sana Cuma aduh Adalah gak apa-apa ya guys Gini aja dah Sebenarnya nyesel tau guys Ninggalin item-item di belakang Cuma gak bisa kita pungut Nih gara-gara Ashley nih Sebenarnya Ashley bisa tau guys Ngambil item itu Megang di tangannya minimal Eh tapi kita gak bisa Ngasih dia item Guys Ya coba Locat ke atas Ashley Bisa gak Nah gitu dong Ashley sangat kuat Tapi mengalami kesulitan sedikit sih Iya kan Ashley Oke Oke katanya Aku membukanya Leon Oh jadi di belakangnya itu Ada barikade guys Dan dibuka sama si Ashley Nih barikadanya tuh Ada slotnya Oke nice 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 Ayo Ashley kita pergi dari sini Let's go Kita ambil dulu nih Si babang merchant Menjual sebuah senjata sih Kayaknya nih guys Kita liat yuk 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 Senjatanya yuk Ya gak ada guys Kacau banget dah Aduh Aduh ini gold chicken gue jual Oke don Terus apa lagi ya Green gum Enggak Kayak gold udah gue jual Nah tinggal gue ambil itu deh Ayo yuk Ashley ikuti aku lagi Kita ambil beberapa item yang ketinggalan ya guys Mungkin gue bakal skip aja guys Karena ini mungkin bakal lama ya Jadi stay tune guys Nice guys akhirnya kita ngambil lagi ya guys retropnya ini aduh jauh banget lagi gua ngelewatin beberapa tempat dulu guys biar dapetin ini dan juga tadi gua abis ngebuang ini guys TMP Amo ya cuma TMP Amo nya tadi cuma 28 guys satu kotak jadi biar dapetin semua item yang gua ketinggalan tadi guys jadi lumayan lah item-item gua sekarang ini lebih banyak guys let's go sekarang gini dulu ya guys daripada item yang gua miliki dan sekarang gua bakal skip lagi guys karena ini perjalanan lumayan panjang ya Ashley kamu juga jangan ninggalin aku ya Ashley jadi bentar ya guys tunggu ya guys jangan kemana-mana oke guys akhirnya gua sampai lagi di pintu kemana saja ini guys let's go aja sini gua pengen cek macam apa nggak usah ya nggak usah sih kayaknya guys boleh juga item-item gua udah di upgrade senjata-senjata gua juga udah di upgrade tuh semuanya udah item tulisannya jadi nggak bisa ada yang kita upgrade guys langsung aja kita menuju jembatan yang sangat besar ini guys let's go kita akan bertemu dari pada si helikopternya nah ini dia guys ada si unigen lepon mama hunigen ya ya oke kita simak dulu guys oke 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 katanya si Leon harus ke extraction point guys atau tempat yang dituju lah sama si eh yang ditandain sama si unigen karena choppernya yang udah ditandain disini nih buat narat disini itu dilempar dilempar ditembakin guys sama seseorang yang tidak diketahui hmm apakah pelakunya adalah si zombie atau pihak ketiga Ashley menurut kamu siapa yang yang nembakin hmm kayaknya zombie deh babang Leon oke deh kalau begitu kayaknya si zombie ya guys yang nembakinnya karena si apa ya si zombie ini kan pengen si Leon ini biar tetap disini agar menjadi zombie guys sebenarnya si Leon ini bener-bener sebuah apa ya harta ya guys bagi para-para zombie ada di sini jadi dia nggak bakal ngrelain sih ada kacin waduh ini rame banget waduh itu kok bentuknya polygon ya hahaha gak mules oke jurek banget itu patuh parikardo hahaha parikardonya buruk rupa guys disini kita masuk ke kabin guys karena kita diserang sama para zombie kesiasan ini dipaksa masuk adik siapa ini oh ini masih Sarah iya silu Sarah tangannya kelihatan oke si Leon dipanggil oke 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 akhirnya kita bertemu lagi Dia mengusirkan anaknya dengan balistiknya juga. Bagaimana menariknya! Dan aku tidak percaya ada kemampuan dengan figurku dan berada di sini. Siapa kamu? Oh, maaf, kamu berat. Kata-kata, Ashley mungkin ingin mengintrokan diri sendiri dulu sebelum meminta nama dia. Namanya Ashley Graham, anaknya Presiden? Apakah dia? Nah, kamu tahu. Jangan risau, dia keren. Eh, tidak apa-apa. Mungkin ada simptom yang jelas, sebelum kamu berubah menjadi salah satu. Pintu sih sudah dikunci. Cuma jendelanya doang yang belum ditutup. Oke, ini kita dorong semuanya, guys. Biar zombie-nya nggak bisa masuk. Ini ada item, nice. Kita dapat item lagi. Dapat retron, nggak bisa diambil. Kacau banget. Udah, kita di sini dulu deh. Kita pantau dulu ya, guys. Musuh-musuhnya bareng si Louis. Kita joinan sama Louis. Bebang Louis. Anjir, bebang tamparnya, guys. Yoi. Sangat ready banget si Louis, guys. Oke, bentar. Ini musuhnya bakal aman kan ya? Nggak bakal nerobos. Oh, ngerinya nerobos. Tahu, Louis. Louis, kamu jangan rip-amp ya kayak aku. Karena aku sangat mengandalkanmu. Rame banget sih. Berisik banget. Oke, bentar, guys. Ini kok lama banget ya? Mereka ya? Oke, bentar. Oke, yolah. Gue pengen ganti pake TMP dulu deh. Eh, TMP sangat berguna, guys. Kalau misalkan melawan musuh-musuh yang sangat rame, guys. Oke, kalau begitu. Eh. Waduh, hancur beneran. Eh, ada dua. Kita tembakin, guys. Para zombie-zombie ini. Oke, dapat handgun ammo. Oke, kita... Eh. Waduh, kacau banget. Gue dilemparin, guys. Aduh, gue nge-heal dulu. Gue nge-heal dulu. Zombie-nya rusuh-rusuh, guys. Kita harus tembakin dia semuanya. Kita tembakin pake shotgun. Eh, musuhnya gampang banget, ternyata. Oke, nice. Rasakan. Itu para-para zombie yang berkeliaran di tempat ini. Di Spanyol, guys. Tembakin lagi pake handgun ammo. Yoi, mati satu-satu, guys. Eh, jadi pelaga, anjir. Sialan, betul. Kalau jadi pelaga tuh rese, guys. Kita tembakin pake sniper-riple. Ini, aduh. Apa sih, Paricardo? Aduh, Paricardo. Paricardo rusuh banget, guys. Oke, nice. Kena. Oke, ada dua lagi. Oke, dia jadi... Aduh. Gak sempet M-nya, guys. Selamat banget. Aduh. Makin sekarat aja dong dua, guys. Tembak lagi di sini. Kayaknya kita bakal ngabisin daripada item-item kita, guys. Kita masih dicekek. Padahal udah hancur kepalanya. Aduh, kacau banget ini musuh-musuhnya. Ampun. Ya Allah. Gua udah nebak kepalanya, guys. Gua mati. Ini musuh-musuhnya sulit banget, guys. Ternyata di sini. Gak bisa kita anggap remeh. Padahal gua udah tembak. Luh. Aduh, ngulangnya di sini lagi, guys. Mungkin item-itemnya udah kekumpul. Oke, untung aja udah ya, guys. Gua takutnya malah gak kekumpul lagi item-item yang gua ambil di belakang, guys. Udah, kita lanjut lagi deh. Kita bakal melawan para zombie-zombie di sini, guys. Zombie-zombie yang rusuh. Eh, kok malah ini. Oke lanjut, 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 lanjut. Udah. Kita lanjut aja, guys. Push aja, guys. Udah, udah. Gak usah dilihat lagi. Kita ambil lagi di item ini. Kita ambil taruh sini. Terus kita ambil item. Eh, kita tutup deh. Ini jendela yang ini, deh. Karena jendela satu aja deh yang kita buka, guys. Kita memiliki strategi sekarang, guys, di sini, guys. Jangan gegabah lagi di sini. Mesh match. Oke, dapet shotgun ammo. Lumayan. Ini kita tembakin aja langsung, guys, yang di sini. Pakai ini, guys. Snipper rifle. Lebak brutal. Anjir, jadi pelaka dong. Sialan bedah. Ini musuh-musuhnya, ya. Barang-barang amat, sih. Oke, dapet flash grenade. Tapi gak bisa kita ambil. Yaudah, kita lemparin deh. Eh, ntar dulu deh. Ayo, ada lagi. Tuh, tuh, tuh. Tembakin. Oke, banyak banget, guys. Mas, rame banget ternyata. Oke, ini ternyata shotgunnya gak bisa dari jauh, guys. Oke, kita tembakin terus. Oke, jadi zombie. Jadi zombie. Jadi zombie. Jadi zombie. Jadi pelaga. Pelaga lagi. Oke, dia mau nangkep gue. Oke, nice. Hancur semua, guys. Oke. Mumpung belum ini, ya, guys. Belum kebongkar. Itu jendela-jendela yang lain. Jadi kita masih punya banyak waktu. Ayo, kita tembakin semuanya, guys. Aduh, rusuh banget sih, sih. Ini pelaganya kuat amat, sih. Gak hancur-hancur, guys. Oke, zombie-nya belum pada ini, ya, guys. Belum pada keluar. Untung zombie-nya di sini gak pada pakai ini, guys. Apa namanya? Oke, nice. Untung kita langsung tembak, guys. Oke, ternyata. Anjir, rame banget. Aduh, gue pakai apa ya, guys? Oke, ini deh. Oke, apa ini, guys? Sebutannya. Mana-mana zombie-nya. Oke, untung aja aman, ya, Luis. Dua item-item di luar, guys. Gak bisa kita ambil. Oke, kayaknya kita harus banyak gerak, guys, di sini. Biar gak ketangkap sama para zombie. Kita tebakin para-para musuh ini, guys. Anjir, jadi ini lagi pelagamulu, guys. Aduh, kabur, 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 kabur. Aduh. Kita ke atas sedikit, ya. Wih, kita reload dulu, guys. Perlekapan kita. Karena perlekapan kita makin menurun, guys. Aduh. Oke, nice. Untung aja sempet, guys. Aduh, kalau gak sempet ini. Jangan jadi kiamat, guys. Kita tembak lagi orang-orang di sini. Siapa lagi yang mau melawan si Leon? Tembak lagi, guys. Anjir, masih hidup. Sialan bedah. Tembak lagi, guys. Siapa lagi? Oke, ada itu. Tembak aja pelaganya, guys. Aduh. Aduh. Ripam, ripam. Mesmatch, ripam. Aduh, ripam, ripam. Ripam, ripam. Ripam, ripam. Ripam. Tembak lagi. Tembak lagi, Mesmatch. Tembak lagi. Eh, rame amat sih zombie-zombinya, guys. Kita pakai flash granite. Yoi, nice. Mati semua, guys. Kita kumpulin dulu item-itemnya. Yoi, kita tendang dulu satu. Kita roundhouse. Eh, kok masih hidup? Iya, iya. Oke, dia gua tembak. Oke, nice. Ini ada item. Gua ambil dulu. Biar ga hilang, guys. Untuk atas, yuyuyuy. Si Louis udah di atas, soalnya, guys. Kita ambil. Ini apa? Flash granite. Oke, dapet granite. Oke, lumayan ya. Tapi item gua full lagi. Anjir. Gua full, guys. Oke, thanks. Gua dikasih item, guys, sama si Louis. Nice. Terima kasih, babang Louis. Duh, gua lemparin ini deh. Satu. Yoi. Rasakan itu. Yoi mental semua, guys. Mantep banget. Kita reload dulu. Louis, jaga gua. Gua pengen ngambil item dulu. Oke, kita... Oke, ga bisa dihancurin. Kita jatuhin orang ini, guys. Yoi, mereka tuh pada ke atas, guys. Ternyata. Yoi, kita lepar lagi. Ada lagi. Para zombie-zombainya. Ratika. Eh, pelaga nya kita hancurin, guys. Iai, iai. Rampai banget. Please, please, please. Yoi, untung aja sempet ya, guys. Aduh, pakai apalagi ya? Pakai ini deh. Eh, malah dikembak lagi si alat darda si Louis. Hehehe. Aduh. Louis, Louis. Iya, emang, gak ketah berakhir ini. Anjir. Oke, untung aja hancur. Oke, untung aja RIP M. Ntar gue pengen pake flashwainnya Pendak aja Yoi Enggak gue gak nembak lu Katanya nembak dia guys Sialan banget sih Louis Aduh Ih Gue ada yang ini sih Kacau bentar guys Kita nihil dulu Karena gue gak mau langsung mati guys Disini Nembak aja yoi Kayaknya dapet Eh shotgun ammo banyak banget guys Kayaknya dapet itemnya Eh eh Aduh itemnya gue pengen pungut dulu guys Di atas ada siapa ya Wih rame banget Nembak lagi yoi Mati semua guys Pelaga-pelaganya Jualan masih hidup aja Iya gak kena Gak kena guys Sialan rip Tendangannya rip Kedapetin lagi Yoi Akhirnya guys Musuh-musuhnya pergi Aduh ini kiamat ini Kiamat Sugro Aduh Oke katanya mereka pun mundur Katanya guys Apa yang kita lakukan sekarang Oke Kita lihat dulu Ketiga jalan untuk keluar dari sini Jadi gue rasa kita gak punya pilihan Tapi untuk terus bergerak Hmm Aku lupa sesuatu Oke 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 Louis Hmm Sangat-sangat suspisius banget ya guys Si Louis ini Katanya Dia ada urusan yang pengen dikelarin Kata si Louis guys Cuma Kata si Leon Ini Leon Ditanya Katanya apa yang akan kita lakukan sekarang Katanya Kita bakal menuju Jalan terus guys Katanya Kita bakal jalan terus Untuk ke extraction point Karena Dari si Hunigen Kita itu disuruh kesitu guys Katanya Jadi mau gak mau Kita harus kesitu gitu loh Ya Seperti itu ya guys Untuk daripada Game Resident Evil ini Yang sekarang ini Karena tadi Aduh rame banget sih Banyak banget itu musuh-musuhnya Si Aduh gue sampe mati sekali lagi Gara-gara Ditembakin sama Eh ditembakin Apa Diancurin sama para-para musuh guys Sulit banget buat dihindarin guys Kacau banget ya guys Yah Oke deh guys Ini Karena gue udah rekaman lumayan lama guys Sekitar 40 menitan Kayaknya gue bakal udahin aja Dari gameplay yang satu ini ya guys Karena ini udah lumayan lama juga gue Mainnya Tulis di kolom komentar guys Menurut kalian gameplay ini seperti apa ya guys Dan jangan lupa untuk beri like, komen, subscribe Dan bunyikan lonceng ya guys Biar kalian gak ketinggalan video-video dari Meshma Channel selanjutnya Dan jangan lupa untuk share ke temen-temen kalian guys Biar temen-temen kalian gak ketinggalan video-video dari Meshma Channel selanjutnya ya guys See you again next time ya guys Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax